Dua siswa di Lamongan, Jawa Timur mengungkap fakta menunjukkan tentang lalat. Bakteri yang terdapat pada tubuh lalat ternyata bisa dimanfaatkan untuk obat diari. Jadi jangan susun terus ya dengan lalat ya, karena berkat temuan itu kedua pelajar meraih medali emas di Olimpiade Proyek Penemu Muda di Georgia, Amerika Serikat. Lalat terlanjur dianggap serangga yang kotor dan menjijikan, tapi tidak bagi Alvian Nulfaizi dan Arum Ayurat Mawilis. Berkat penelitian yang dilakukan selama tiga bulan, Alvian dan Arum menemukan obat diari. Obat itu berasal dari bakteri yang ada pada tubuh lalat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Karena, kofizen semuanya, kita akan kembali lagi membahas hal-hal yang sifatnya ilmiah. Peneliti menemukan fakta bahwa ternyata lalat itu di sebelah sayapnya itu mengandung racun dan sebelah sayapnya mengandung penawar. Dan ternyata, dari Indonesia sendiri, ada pelajar-pelajar dari Indonesia yang mereka mampu membuat obat dari lalat. Lalat dijadikan sebagai obat untuk menjaga beberapa penyakit termasuk penyakit menceret dan juga diare. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena kebanyakan diare itu juga bisa berasal dari kuman yang ada di dalam lalat. Maka ketika lalat itu membawa kuman, maka lalat juga membawa anti kuman dari apa yang dia bawa itu sendiri. Di dalam lalat itu adalah racun, juga ada obatnya. Ada racun, ada penawarnya. Itulah keajaiban dari lalat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan lalat, maka Allah subhanahu wa ta'ala lengkapi lalat itu dengan keajaiban-keajaiban. Termasuk mata lalat yang sangat luar biasa. Termasuk bagaimana lalat itu makan yang hanya dalam hitungan detik saja. Maka dia mampu melahap segalanya dan mampu mencerna segalanya. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Tuhannya orang-orang kafir, mereka itu ketika menyeru Tuhan-Tuhan mereka, Maka Tuhan-Tuhan mereka itu gak akan pernah bisa mendengarkan, gak akan pernah bisa menjawab, gak akan pernah bisa memberikan apapun kepada mereka yang berdoa kepada mereka, kepada patung-patung berhala itu. Jangankan kau berdoa. Jangankan kau mengabulkan doa. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala menyendir. Jangankan mengabulkan doa. Mereka, Tuhan-Tuhan itu, bahkan ketika ada lalat yang mencuri makanan dari mereka, Tuhan-Tuhan mereka itu, gak akan pernah bisa merebutnya kembali dari lalat itu. Kenapa? Karena lalat bergerak sangat cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika lalat pemakan sesuatu, maka hanya butuh hitungan detik, dia sudah akan mencerna makanan itu. Maka kalau pun kita bisa menangkap lalat, hitungan detik tadi itu sudah terlewati, bagaimana kita akan bisa merebut makanan yang sudah tercerna oleh lalat? Gak akan pernah mungkin. Itulah sindiran dari Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus mujizat dari Al-Quran. Bahwa kecepatan lalat dalam mencerna makanan, itu sangat luar biasa. Sehingga Allah sampaikan, Tuhan-Tuhan mereka itu, gak akan pernah sanggup bisa untuk merebut makanan dari lalat. Ketika makanan itu, makanan yang dimiliki oleh Tuhan-Tuhan mereka, makanan yang dipersembahkan oleh Tuhan-Tuhan mereka, dijuri oleh lalat. Gak akan pernah bisa mengambilnya kembali. Ini satu sindiran dari Allah subhanahu wa ta'ala, 1400 tahun yang lalu. Manusia pada saat itu hanya memahaminya secara tekstual, dan hanya memahaminya secara zuhirnya saja. Iya betul juga, kalau lalat itu bergerak sangat cepat, orang patung juga gak bisa, gak bisa bergerak. Dia diam saja, gak akan melakukan apapun. Ada lalat nempel di situ. Bahkan ketika ada burung buang kotoran di atas kepalanya pun, dia tidak akan pernah bergerak dan tidak akan pernah bisa mengusir burung itu. Jadi bagaimana benda-benda seperti itu kemudian disembah oleh manusia, dan dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengingat kembali, bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika dia menyadarkan begitu banyak manusia, bahwa Tuhan yang mereka sembah itu hanyalah batu-batu yang tidak bisa memberikan manfaat, ataupun motorot. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan seluruh patung-patung batu, maka kemudian terakhir dia sisakan patung batu yang paling besar, dan dia kalungkan kampak yang dia gunakan untuk menghancurkan patung-patung batu itu di patung yang paling besar. Maka ketika orang-orang kafir itu mendatangi Ibrahim, Wahai Ibrahim, kata mereka, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian menjawab, bagaimana saya menghancurkan mereka? Apakah kalian, mata kalian tidak melihat, bahwa yang memegang kapak itu adalah patung yang sangat besar? Kemudian mereka, orang-orang kafir itu mengatakan, Wahai Ibrahim, jangan bodoh, kami ini tidak bodoh, bagaimana bisa patung besar itu menghancurkan patung-patung yang lain? Orang dia saja terbuat dari batu, dia tidak akan bergerak. Nah, begitu jawaban Nabi Ibrahim alaihi salam mendengar jawaban mereka, maka secara otomatis Nabi Ibrahim langsung sekakmat pada mereka. Kalau mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan sesuatu, lantas kenapa kalian menyembahnya? Maka terdiamlah semua orang di situ. Dan pada akhirnya, kalah mereka berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, dengan logika yang sangat sederhana. Jadi pada intinya, Tuhan-Tuhan selain Allah SWT, itu hanyalah patung-patung yang terbuat dari batu, terbuat dari kayu, berhala-berhala yang tidak mendengar, tidak bisa mengucapkan sesuatu apapun, tidak bisa memberikan apapun. Kalaupun mereka itu diseru oleh seluruh manusia, maka mereka tidak akan pernah bergerak menolong mereka. Itu jelas. Tidak ada yang bisa menolong manusia, kecuali Allah SWT. Allah SWT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.